ya halo guys halo semuanya kita ketemu lagi guys ya jadi seperti yang terlihat disini user kita kali ini adalah Redmi 15 ini kasus user lupa sama polanya eh pola pin ini sering terjadi kasusnya guys ya ini sering terjadi jadi si user itu terbiasa menggunakan sidik jari guys jadi nggak pernah pakai pola atau pin sampai HPnya itu setelah dilakukan restart ternyata minta pin dan si user ini nggak sadar kalau dia punya pin gitu guys jadi dia lupa lupa pin ya sekasusnya parahnya untuk service kayak gini guys ya langsung aja kita mau buka pinnya eh pola pinnya ini biasanya plus FRP guys ya jadi disini kita pakai software andalan kita seperti biasa guys yaitu unlock tool ya jadi eh persiapannya kita colokkan USB dulu ini HPnya baterai kita lepas entah kenapa saya kalau test point lebih suka baterainya dilepas terus titik test pointnya yang ini guys ah yang ini titik test test pointnya guys ya terus sambil di hubungkan test pointnya ini nanti jadi dihubungkan seperti ini setelah itu USBnya ini dicolokin ke PC atau ke laptop lanjut kita buka toolsnya tuh toolsnya disini kita pilih ke pakai unlock tool ya ini unlock tool ini untuk teman-teman yang mau softwarenya ini eh nanti di kolom komentar kita kasih pin guys sebentar enak user apa mbak oke lanjut lagi guys oke disini menu MRT eh MRT belum move on guys menu unlock tool guys jadi ini starternya ini kalau untuk teman-teman yang mau minat nanti kita taruh di kolom komentar ini berlangganan tapi teman-teman nggak usah khawatir ini bisa berlangganan yang murah-murah aja jadi bisa mulai dari sepuluh ribu sepuluh ribuan kalau nggak salah guys ya 24 jam 13 ribu atau sepuluh ribu lupa eh 3 jam 6 jam kayak gitulah pokoknya tapi kalau kita ini untuk di dunia perteknisian biasanya lebih panjang durasinya guys Oke kita langsung ke pokoknya ini masuk ke menu yang ini ya ini kita klik kemudian kita tak pergi ke security saya aneh wang nah guys Oke menu security guys ya terpotong-potong videonya sorry banget sorry nggak nyambung dengan video sebelumnya guys eh apa ya pokoknya dari sebelumnya soalnya ke potong-potong guys kita masuk ke sini kita ketikan ini tipe HPnya ini jadi Redmi 5 plus kita biasanya ketikan 5 plus ini guys nah ini langsung muncul yang Snapdragon nih sudah diklik kemudian kita pilih factory reset kalau pakai ini ini langsung hilang semua guys jadi dari mic load FRP itu hilang semua guys tapi saya biasanya eh sering pakai yang ini kemudian kita erase FRP nya kita coba dulu guys ya factory reset kemudian disini kayak ada nunggu waiting for device nah itu kita eh test point nah itu waiting for HS USB keyloader 9008 nah ini biasanya kita colokin gini terus USB nya ini kita colokin ke PC guys kita coba ya langsung biasanya langsung eh terjadi prosesnya di sana guys perhatikan nggak detek posisi ini kurang-penak guys ini nggak keterdeksi di komputer ntar ya wah ini kok susah guys ternyata susah guys masuk eh kita cek dulu USB nya guys ya kita pasang dulu baterai ini ternyata susah nyalah ya kita tunggu dulu kita cek dulu USB nya guys kalau USB nya bermasalah ya mau nggak mau kita benerin USB nya dulu guys nah ini guys sudah selesai booting kita masuk emergency tuh ini kita colokin goyang-goyang ya dia putusnya ambung ternyata guys jadi mau nggak mau ini langsung aja kita gas langsung aja kita gas untuk ini guys ya ganti dulu konektornya nanti kita balikin lagi jadi mungkin untuk USB nya ini konektornya agak bermasalah kali guys jadi terpaksa ini kita ganti kita ganti konektor konektor casenya terlebih dahulu usernya mau kita kabarin tapi nggak ini guys nggak ninggal nomor HP ini tadi ya soalnya katanya mau diambil nanti sekitaran jam sekian gitu guys kalau langsung kita ganti nanti usernya kaget kenapa ada tambahan ini karena kita belum belum konfirmasi guys nah jadi kita ganti aja dulu nanti kita balikin lagi kita gas seperti ini taruh seperti ini oke langsung aja tanpa basa basi yang ini jangan dibuang ya ini jangan dibuang nanti kita pasang lagi ya guys oke sudah kita ganti guys kita tunggu dingin dulu ini guys ya ini kita tinggal kita tunggu tunggu dingin dulu kemudian nanti kita lanjut lagi kalau udah dingin guys kita mau shalat dulu ini oke guys sepertinya udah dingin guys ya kita lanjutin lagi kita pasang di sini guys oke setelah kita pasang kita colokin ke USB nya dulu taruh di tempat yang nyaman guys oke kita tes poin bismillahirrahmanirrahim kita colokkan ininya guys oke langsung terdeteksi tuh guys langsung proses nah ini kita cabut dulu ini karena pasti dia FRP guys ya karena dia FRP atau karena ini nanti bongkar-bongkari kelamaan kita kita ini guys langsung disable micload aja guys nanti bongkar-bongkarnya kelamaan guys ya ini agak ruwet ya waktu ini udah mepet user udah mau ambil guys harusnya ini guys harusnya kalau teman-teman ini ya erase FRP aja dulu terus nyalakan HP nya kalau sudah nyalakan ternyata ada micload baru di disable micload itu untuk mempertahankan micload orinya guys tapi kalau ini karena buru-buru ya daripada nanti micload kita harus ini lagi langsung kita langsung reset micload reset micload nya sekalian guys ini kita colokin sambil tes poin guys ya ini udah mampu waktunya udah mau diambil user terus kita harus balikin konektor nya lagi nanti guys oke sama prosesnya leading info blablabla writing program masih tetep nah tuh disini langsung ada erasing log data oke erasing user data oke disiap menu code oke erasing FRP oke jadi semuanya udah clear guys kalau pakai yang metode yang ini harusnya yang pertama tadi langsung ke ini gak apa-apa guys tadi kenapa kita pakai yang factory ini dulu karena kita berpikir untuk mempertahankan micload orinya dari user guys tapi kalau user gak tahu micload nya ya ujung-ujungnya tetep iki kalau dia ada micload kalau gak ada micload kan berarti dia base nya masih yang ori gitu oke lah pokoknya intenya kayak gitu lah kita langsung ke HP nya langsung ini guys ini kita caput dulu selentem ini kita naikkan kameranya guys bismillahirrahmanirrahim ini waktu yang udah diduk sebenernya tapi gak usah bingung ini nanti boting awalnya pasti agak lama jadi gak usah panik guys ya untuk boting yang pertama ini bisa memakan waktu hingga 5 menit guys jadi ini kita tunggu dulu transportnya sampai dengan selesai nanti kita lanjutin lagi guys oke sudah kita tinggal kesana kemari guys seharusnya udah sih nah dia masuk ke MIUI lagi guys ya kita pulih berikutnya Indonesia berikutnya nanti biar disetting sama si usernya sendiri guys ini kita lewati-lewati aja sampai menu terus kita tesnya untuk ini koneksikan ke wifi guys ya kalau dikoneksikan ke wifi ditunggu beberapa saat dia aman berarti micload nya juga aman guys nah ini harusnya juga aman sih disini kita tunggu dulu terus PR kita harus ngembalikin ini juga guys wah nunggunya lama guys karena nunggunya lama ini kita cabut aja lah nunggunya lama guys ya kita cabut aja kita ganti ini dulu guys loh nih udah aman nih kita coba koneksikan ke wifi guys harusnya aman ya harusnya aman guys nah ini udah terhubung ke wifi tuh kalau ini kenami cloud guys ini udah ngunci guys nah ini aman ini jadi kita tinggal balikin konektornya lagi balikin kesini terus ini guys oke wah loadingnya selesai kita tinggal balikin konektornya ini terus kita rakit kita kasihkan ke user ini ini udah aman ini review udah terkoneksi dan aman semuanya oke jadi mungkin hanya itu dulu guys video kita kali ini mudah-mudahan videonya bermanfaat ya mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya bye 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 semuanya thank you thank you apa sih guys tinggal rawa apa guys cukup ini video ini ya tenang cukup ini kalau tidak percaya loh ada lah ini tau guys ada lah mau lihat ini tau kita mau mindahan ini guys oke mau lihat lihat aja guys so tak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton